Sejak akhir 2016, Bupati Merangin Al-Haris telah memulai program pejabat tidur di Dusun atau Pertisun. Program unik ini dimulai Bupati dari desa-desa terpencil di Merangin. Pada Sabtu dan Minggu, orang nomor satu di Merangin ini menyambangi desa tertua di Kebupaten Merangin, yakni Desa Koto Tapus, Kecamatan Jangkat Timur. Bupati Merangin Al-Haris mengatakan program ini untuk lebih mendekatkan diri ke tengah masyarakat sekaligus menghimpun aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, setiap turun ke desa, Bupati langsung membawa kepala SKPD agar apa yang diaspirasikan oleh masyarakat langsung ditindak lanjuti. Hari ini, kita pertisun atau perjalanan tidur di Dusun bagi pejabat di Bukat Merangin. Nah, malam hari ini, malam tadi, kita masuk ke desa yang desa ruang di daerah Kecematan Sungai Tenang ataupun Jangkat Timur. Nama desanya adalah desa Koto Tapus, desa Jangkat yang tua, desa-desa yang tua. Dengan program pertisun ini, melihat dari dekat kondisi desa ini, lebih dekat lagi kondisi imbas strukturnya, pendidikan, kesehatan.